Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Selamat malam Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Channel Ilo Ekstrim Dan dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Tanpa kekurangan satu apapun Amin Pada kesempatan yang baik ini Kami akan membawakan Satu kisah dari Om Ras Udah lama nih Om Ras gak ngisi di channel Ilo Ekstrim ini ya Om Ras penulis asal Kalimantan Tengah Yang kisahnya selalu keren-keren Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung Atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe Diklik dulu tombol subscribe Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload Di setiap harinya Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman ya Yang sudah selalu setia hadir Yang sudah selalu mendukung kami Karena teman-teman lah kami selalu bersemangat Berkarya di setiap harinya Gak pake berlama-lama lagi Gak pake berbahasa basi lagi Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya Buat horor Rumah bekas pembantayan Di Kalimantan Masak nasi kok bisa gosong begini sih? Memangnya sebelum nikah kamu itu gak pernah masak Ujar seorang perempuan parubaya Memarahi seorang perempuan muda Yang tampak menundukkan wajahnya Sambil menahan tangis Misalnya cuma nangis Belanja sana sini Kurir tiap hari datang ke rumah Sudah macam putri raja kau ini ya Kasian itu anakku Pergi pagi pulang malam Kerja keras banting tulang Duitnya malah kau hambur-hamburkan Bukannya menghambur-hamburkan uang mah Aku beli perlengkapan bayi Jawab perempuan muda itu hampir menangis Hah? Apa kau tidak pernah mendengar nasihatku? Sudah ku bilang Sebelum usia kandunganmu tujuh bulan Pamali beli-beli perlengkapan bayi seperti itu Tapi kau tetap membelinya Mati anakmu nanti Baru tahu rasa Mendengar ucapan bertuahnya itu Tangis yang sudah sita tahan sejak tadi Seketika pecah Mama selalu begitu Tidak pernah sedikitpun menghargai aku sebagai istrinya Andi Apapun yang aku lakukan Selalu saja salah di mata mama Hari ini Sampai hati mama berkata seperti itu pada anakku Cucu mama sendiri Begini Begini nih yang aku tidak suka Andi menikah dengan perempuan kota macamu itu Tidak punya sopan santun Tidak punya adab Tidak pernah menghormati aku sebagai mertua Yang sudah melahirkan dan membesarkan suamimu Kalau tidak ada aku Tidak akan ada suamimu itu di dunia ini Dasar perempuan tidak tahu diri Tidak punya adab Asal kau tahu Andi itu tetap milikku Sampai kapanpun Kau tidak berhak sedikitpun Untuk memisahkan aku dan anakku Sita tidak menjawab lagi Dia hanya menangis sesengukan Tak kuat lagi rasanya ia tinggal di rumah mertuanya itu Hampir setiap hari Ia mendapatkan perlakuan buruk dari sang mertua Yang menganggap Sita sudah mempengaruhi anaknya Untuk berani melawan padanya Karena memang Andi yang selalu membelas Sita Jika kebetulan ia berada di rumah Dan melihat Sita dimarahi oleh ibunya Namun hari itu Andi sudah berangkat kerja Jadi Sita hanya bisa menangis Dan mengurung diri di dalam kamar Untuk menunggu suaminya pulang Makan siang pun ia tak berani Karena pasti ibu mertuanya itu Akan kembali memarahinya Dan berbicara yang tidak-tidak Untuk menyakiti hatinya Makanan pun tak akan ada rasanya Kalau ia makan sambil dimarahi Ayah mertua Sita ini pun sama saja dengan istrinya Mereka sama-sama tidak menyukai Sita Karena dengan kedatangan Sita di rumah Itu uang gaji milik Andi Yang sebelum dia menikah diberikan full Untuk kedua orang tuanya Kini semua gaji itu diberikan kepada Sita Dan Sitala yang menerima gaji Andi Juga Sitala yang akan memberikan Sebagian gaji tersebut Untuk kedua mertuanya Untuk masalah gaji Andi tersebut Bahkan orang tuanya pernah mengusulkan Agar Andi tetap memberikan uang gaji secara full Kepada sang ibu Dan nanti sang ibula Yang akan memberikan jatah bulanan pada menantunya Tapi Andi tidak setuju Dengan mengatakan Bahwa semua uangnya setelah menikah Adalah hak istrinya Sita Dan kalaupun dia ingin memberikan uang pada orang tuanya Andi harus terlebih dulu izin pada istrinya Begitu juga sebaliknya Mereka berdua pun sudah mengatur itu semua jauh sebelum menikah Sita yang memberikan uang pada orang tua Andi Dan Andi yang akan memberikan uang pada orang tua Sita Andi sudah gajiin belum? Ini mama mau bayar hutang di warung Ujar ibunya Andi Saat Andi baru saja masuk ke dalam rumah Sepertinya ibunya itu memang sengaja menunggu Andi pulang Sudah mah Baru saja masuk Besoknya mah Andi tarik tunai uangnya Andi mau istirahat dulu Giliran sama orang tua Bilangnya besok Coba kalau perempuan itu yang minta Tengah malam pun dituruti Gerutu ibunya dengan wajah melgot Mah Kan Sita ngidam Wajarlah kalau Andi turuti Lagian kalau Andi tarik tunai uangnya malam ini Memangnya warung tempat mama ngutang itu masih buka Ujar Andi dengan nada sedikit kesal Karena memang Mesin ATM itu berada di luar desa Dan jaraknya lumayan jauh dari rumah mereka Bilang saja kalau kamu itu sudah tidak mau lagi berbakti pada kami Pasti gara-gara perempuan itu Bilang yang tidak-tidak untuk menjelek-jelekkan kami kan Ingat Andi Kamu itu milik mama sepenuhnya Walaupun kamu sudah menikah Tidak ada yang berhak memisahkan mama dan kamu Apalagi istrimu itu Jangan sampai kamu jadi anak duraka Dikarenakan perempuan yang baru masuk dalam kehidupanmu itu Asal kamu tahu Mama berhak menyerumu untuk menceraikannya Karena tanpa restu dan dua mama Tidak akan pernah enak hidupmu itu Ujar ibunya Andi menghelat nafas panjang Kemudian tanpa berkata apapun Ia lantas keluar lagi Dan pergi dengan pepeda motornya Sekitar satu setengah jam Andi pulang lagi ke rumah Dan ibunya terlihat masih menunggunya sambil menonton acara TV Kalau mau ngasih duit langsung aja Tidak usah lewat istrimu dulu Lagipula kamu itu laki-laki Kamu yang bekerja Kamu tidak berhak izin pada istrimu Untuk memberikan uang pada orang tuamu Maaf ma Tapi istriku juga berhak tahu Kemana perginya uang-uang kami Apalagi sebentar lagi kami akan menjadi orang tua Banyak yang harus kami siapkan Andi masuk dulu ya ma Ucap Andi Mendengar jawaban itu Ibunya langsung membuang muka Wajahnya masih bergut Kamu kasih saja gajimu ke orang tuamu Biar mereka yang ngasih ke kita Masalah beli perlengkapan anak Aku bisa kok cari kerja sampingan Aku capek Dimusuhi sama orang tuamu Capek Asal kamu tahu Tadi pagi aku dimarahi lagi Dan aku gak berani makan dari pagi sampai sekarang Aku izin Besok aku mau keluar Aku ingin cari pekerjaan Ya Allah Sayang Maafin aku ya Kalau aku masih belum bisa bagian kamu Tapi maaf sayang Aku tidak akan memberikan izin kamu untuk bekerja Kamu itu lagi hamil sayang Aku tidak mau kalau kau sampai kenapa-kenapa Dan masalah gaji Aku tetap mau kamu yang pegang Berbakti pada orang tua Bukan hanya tentang uang Kamu tahu itu kan Tangis, kita pecah Emosinya benar-benar tak terkendali saat itu Jadi kamu tega melihatku Dan anak yang aku kandung begini setiap hari Aku itu kelaparan Sampai lemas begini karena tidak berani keluar Aku takut kalau sampai emosiku bisa menyakiti perasaan ibumu Orang yang sudah melahirkanmu Tapi kamu lupa Aku juga punya hati Hatiku rasanya sakit sekali diperlakukan seperti itu oleh ibumu Aku ini selalu mengalah Tapi tadi Waktu ibumu bilang kalau anakku mati Baru aku tahu rasa karena tidak mengikuti nasihatnya yang melarang membeli perlengkapan bayi Sebelum usia kandunganku 7 bulan Aku marah ke ibumu Aku sakit Andai kamu yang ada di posisiku Pasti kamu juga tidak akan sanggup Dan asal kamu tahu Aku membeli perlengkapan bayi itu pun uangnya pinjam ke ibuku Untuk menyicil beli-beli perlengkapan bayiku Supaya saat lahir dan nanti semuanya sudah siap Karena kita tidak pernah tahu Apakah aku masih hidup atau mati saat lahiran nanti Jadi kalau semuanya sudah aku siapkan Kamu tidak perlu apa-apa lagi nanti Seandainya aku pun mati Kau tinggal kuburkan aku Karena kain kafannya juga bahkan sudah aku siapkan Ujar Sita sesungguhkan ia gemetar Dan baru kali itu Ia benar-benar marah Aku faham Aku mengerti posisi kamu sayang Kamu tidak akan pernah mengerti perasaan aku Kalau kamu mengerti aku Kamu tidak akan ajak aku tinggal di sini Padahal kamu sendiri sudah lama tahu Tentang perlakuan ibumu padaku Ujar Sita berontak Saat Andi ingin memeluk untuk menenangkannya Sita menangis sesungguhkan Dan Andi pun keluar dari dalam kamar Meninggalkan Sita yang masih menangis di dalam kamar Mah Berapa puluh kali sudah aku bilang Jangan marahi Sita lagi Tapi kenapa mama selalu saja marah-marah Tidak jelas ke Sita Andai dari awal mama dulu tidak setuju Aku menikah dengan Sita Aku pun juga tidak akan menikah Sampai mati pun Aku tidak akan menikah Biar mama puas Ujar Andi dengan dada yang cukup tinggi Nggak dua apa lagi dia sama kamu Apapun yang dia katakan itu semua fitnah Kamu kenal mama kan Mama nggak mungkin marah-marah nggak jelas Ya Aku kenal mama Sangat kenal sekali Mama sebenarnya nggak peduli Aku dan Sita mau gimana Asal semua gajiku mama yang pegang kan Jadi perlakuan buruk mama ke Sita itu Cuma pria gajiku yang Sita pegang Sebenarnya dari dulu pun Mama tidak pernah peduli sama aku Waktu aku sekolah Dikos kelaparan Aku sakit pun Mama tidak peduli Sampai-sampai aku harus nguli Untuk mencari uang tambahan Sepulang sekolah Karena uang yang mama kasih itu Cuma lima puluh ribu untuk seminggu Dan beras lima kilogram untuk satu bulan Aku nggak pernah ngelumah sama mama Sampai aku lulus sekolah dan kerja Semua uang gajiku aku berikan kepada mama Bahkan aku tidak pernah pegang uang sepeser pun Aku nggak bisa beli baju Nggak bisa beli motor impianku Sampai akhirnya Aku memberanikan diri Untuk mencuri uang gajiku sendiri Agar setidaknya aku bisa beli makanan enak di luar Aku nggak pernah ngelumah Tapi dalam hatiku aku bertekad Kalau nanti aku menikah Aku akan serahkan semua uangku untuk istriku Karena aku tidak mau Istriku mengalami hal yang sama dengan apa yang aku alami waktu itu Alhamdulillah Setelah uang gajiku dipegang oleh istriku Aku bisa membeli satu persatu apa yang aku impikan sejak dulu Dan sekarang Kalau mama masih bersikap tidak baik terhadap Sita Maka aku minta maaf Aku akan bawa Sita keluar dari rumah ini Ujar Andi membuat ibunya tak bisa berkata apa-apa lagi Sita mendengar semua yang Andi katakan Namun saat Andi masuk ke dalam kamar dengan membawa makanan Sita sama sekali tidak menyentuh makanan itu Makannya sayang Tidak Aku tidak lapar Makan hati lebih enak Jawab Sita Aku akan usahakan secepatnya Untuk kita keluar dari rumah ini ya sayang Aku mohon bertahanlah sebentar lagi Biar aku yang keluar Dari awal memang aku yang salah Lagipula aku tidak mau Kamu menjadi anak lurhaka hanya karena kamu pindah dari rumah ini Allah maha tahu sayang Allah tahu Aku tidak ada niat lurhaka Aku cuma ingin kamu dan calon bayi kita aman dan nyaman Apa gunanya aku bertahan di rumah ini Sementara istri dan anakku terluka hatinya setiap hari Sita tidak menjawab Ia tidur memungkungi Andi Kesokan harinya Sita berniat keluar dari rumah itu Dengan membawa tas berisikan beberapa lembar bajunya Namun baru saja ia melangkakan kaki keluar dari kamar Ibu mertuanya sudah berdiri di sana Menatap Sita dengan tatapan tajam Gara-gara kamu Andi jadi marah padaku Dasar perempuan gak tahu diri Jangan harap hidupmu itu akan enak Karena sampai kapanpun Aku tidak akan mendoakan yang baik-baik untuk Andi Apalagi kalau Andi masih bersama perempuan Membawa balas seperti kamu itu Dan untuk kamu Yang sudah membuat Andi menjadi durhaka Semoga Anak yang ada di dalam kandungan itu nanti Saat besar akan membuatmu menderita Atau lebih bagus lagi Kalau kamu dan anakmu itu mati saat lahiran Sita tersenyum sinis Ia balas menatap tajam pada mertuanya itu Doa baik dari ibu kandungku Yang akan menembus langit Dan akan mematakan doa-doa burukmu itu Jangan lupa Kau juga punya anak perempuan Dan jangan sampai anak perempuanmu itu Mendapatkan mertua yang zolim sepertimu juga Hukum tak bertuai berlaku Tamkan Dasar Gak punya sopan santun ya Berani-beraninya kamu menggunakan bahasa sebaya Seperti itu saat bicara denganku Kau tidak pernah menghargai aku Buat apa aku menghormatimu Kau sumpahi aku macam-macam Dan kau masih mengharap Aku bersikap sopan santun padamu Ujar Sita Ia pun tak menyangka Jika dirinya akan seberani itu Pada mertuanya Sita lalu berjalan keluar rumah Dengan perasaan yang bercampur aduk Entah Bagaimana kehubungan rumah tangganya bersama Andi selanjutnya Sita sudah pasrah Andai Andi akan menceraikannya lagi pula Ia sudah tidak sanggup Setiap hari Harus makan hati di rumah mertuanya itu Sita menemui seorang teman lamanya Yang bernama Hani Sita dan Hani Sudah cukup lama bersahabat Bahkan dulu pernikahan mereka pun Digelar dalam waktu yang berdekatan Aku nginep disini ya Han Aku gak berani pulang ke rumah Takut membuat orang tuaku khawatir Ucap Sita Ya aku paham kok Lalu sekarang hubungan kamu sama Andi gimana? Tuhan Aku pasrah Dia mau bela orang tuanya juga silahkan Eh tapi selama ini dia membelamu kan? Ya cuma bela gitu aja Tapi tidak pernah punya pikiran untuk membawa aku keluar dari rumah itu Sabar ya Sid Semoga rumah tanggamu kedepannya baik-baik saja Aku hanya bisa berdoa yang terbaik untuk kamu dan Andi Sita tersenyum kecut Ia menatap sahabatnya tersebut Gimana rasanya gak punya mertuahan? Hidupmu tenang kan? Aku dari pagi kemarin sampai sekarang belum makan Tadi malam si Andi sudah membawakan makanan Tapi aku tidak sentuh sedikitpun Biar dia tahu bagaimana tersiksanya Aku tinggal serumah sama mertua bermulut nyinyir seperti itu Ya ampun Sita Kamu lagi amil loh Kok bisa sampai gak makan? Ini mertuahmu gak ngasih makan apa gimana? Hah ayah makan dulu Pantesan wajahmu pucat begitu Ujar Hani Emang mertuahku itu gak ngelarang aku makan Tapi makan sambil menahan tangis Itu sumpah gak enak banget Han Hani memeluk Sita Tak terasa air matanya jatuh Saat ia memeluk tubuh kurusahabatnya itu Sekarang kamu makan ya Kamu lupain semuanya Ada aku disini Sita mengangguk sambil mengusap air matanya dengan tangan Beberapa hari pun berlalu Meski masih sering melamun Tapi Sita sudah mulai bisa tertawa lagi Sita Tadi Andi nelfon suamiku Dia itu nyariin kamu Sita pengelah nafas panjang Nanti kalau dia telfon lagi Bilang saja aku disini Han Oke Kalau kamu bilang kayak gitu Soalnya aku sama suamiku juga gak berani bilang Kalau kamu ada disini Mungkin Andi mau nalak aku Han Mana bisa Kamu kan lagi hamil Bisa aja dia mau bujuk kamu lagi Sita tersenyum Malam itu Saat Sita Hani dan suaminya Hani sedang makan malam bersama Tiba-tiba terdengar Pintu rumah diketuk Dan saat Hani membukakan pintu Terlihat Andi berdiri disana Wajahnya pucat Untuk meninggalkan Sita dan Andi Andi menangis Sesungguhan Sambil memegangi tangan Sita Maafkan aku Sita Tolong Tolong berikan aku kesempatan Aku berjanji Dan sekarang aku akan mengambil Setiap hari Kenapa tidak dari dulu kau bersikap seperti itu Dulu Dulu sewaktu aku masih lajang Aku berpikir wajar Kalau aku memberikan dan menuruti Apa yang mereka mau Aku juga tidak menyangka Kalau ternyata Orang toko hanya menganggapku sebagai mesin ATM pribadi mereka saja Menganggap aku sebagai investasi masa depan Dan buruknya lagi Sifat mereka itu juga ditunjukkan pada istriku Padahal aku sudah bilang pada mereka Kalau aku sudah punya istri kelak Maka keperluanku Dan terutama masalah gajiku Akan dipegang dan diatur sepenuhnya oleh istriku Tapi sepertinya mereka tidak mendengarkan Dan tetap berpegang pada pemahaman Bahwa aku harus menuruti semua keinginan mereka Dan mengutamakan mereka Daripada istri dan anakku Sampai mereka lupa Bahwa kau adalah tanggung jawabku Dan kalau sampai aku menyianyiakan kamu Seperti keinginan mereka Maka mereka juga ikut mempertanggungjawabkan itu Nantinya di sana Ujar Andi Kamu akan dianggap doraka Kalau pergi meninggalkan mereka Kamu juga tidak akan didoakan yang baik-baik Jika kau masih bersamaku Sayang Kamu tahu Tuhan tahu segalanya Dan aku juga tidak melupakan mereka Aku tetap akan berbakti dengan caraku sendiri Kalau perihal uang Kau tahu Sebenarnya orang tuaku itu punya banyak aset Dan bisnis yang masih berjalan Mereka juga punya beberapa kontrakan Dan kebun serta persawahan yang masih aktif Sampai saat ini Jadi Dalam segi finansial Orang tuaku ini tidak wajib Untuk dinafkahi olehku Ujar Andi Orang tuaku itu sebenarnya cukup berada Tapi entah Mereka seperti selalu kekurangan Bila di depanku Bahkan untuk membahagiakan diri sendiri pun Aku tidak punya kesempatan itu Semua uangku mereka ambil Bahkan uang untuk menikahimu Itu pun aku dapatkan dari pinjaman pada bos dan pamanku Sebenarnya Mereka memang tidak mau aku menikah Lanjut Andi Setelah obrolan itu pun Akhirnya Sita memutuskan Untuk memberikan Andi kesempatan lagi Karena memang tak dapat dipungkiri Sita pun masih sangat menyayangi suaminya itu Hani dan suaminya yang sedari tadi menguping Di depan pintu kamar tersebut pun Akhirnya saling bertatapan Dan tersenyum satu sama lain Kesokan harinya Dengan diantar oleh suaminya Hani Andi pulang ke rumah orang tuanya Untuk mengambil barang-barang miliknya Dan juga milik Sita Ya Hari itu Andi dan Sita akan pindah ke rumah yang sebelumnya Sudah Andi sewa Untuk mereka berdua Singkat cerita Mereka berdua pun akhirnya sampai di rumah yang akan mereka tempati itu Sebuah rumah Dengan pagar tinggi mengelilinginya Halaman rumah itu cukup luas Dan ada sepasang kursi di terasnya Namun Saat masuk ke dalam rumah terlihat Di dalam rumah itu masih kosong Tak ada perabotan Sama sekali Gak apa-apa ya Kalau belum ada perabotannya Nanti pelan-pelan kita isi sendiri Sita mengangguk Sambil mengelus perutnya Raut haru di wajahnya Terlihat begitu jelas Setelah mengantarkan Sita dan Andi Hani dan suaminya pun lalu berpamitan untuk pulang Setelah menyusun barang-barang yang mereka bawa Andi dan Sita berbaring di atas kasur Kasur Yang sebelumnya mereka beli Sewaktu dalam perjalanan Menuju ke rumah itu Sita mengelan nafas lega Akhirnya Impian untuk tinggal di rumah sendiri tercapai Walaupun rumah itu masih mengontrak Setidaknya Kini ia sudah tak lagi merasa tersiksa Dan bebas melakukan apapun yang ia inginkan Tanpa takut dimarahi oleh mertuanya Malam itu Mereka tidur dengan sangat nyenyak Hingga tanpa terasa Pagi pun tiba Andi bangun lebih dulu dari Sita Dia juga menyempatkan diri keluar Untuk mencari sarapan di dekat rumah mereka itu Namun Saat Andi pergi itulah Sita yang masih tidur tersebut Mengalami ketindihan Ia bisa melihat dengan jelas Ada seorang perempuan Dengan rambut panjang Tengah berada di atas tubuhnya Perempuan itu menyeringai Sita terus mencoba untuk menggerakkan tubuhnya Namun tidak berhasil akhirnya Dengan menggerakkan seluruh kekuatan dan doa Sita pun bisa menggerakkan tubuhnya Sita terbangun dengan nafas terengang Sita melihat ke seluruh ruangan Tidak ada yang aneh Hanya saja suaminya sudah tidak ada di sana Dan tidak lama kemudian Andi masuk ke dalam kamar Dengan membawa dua buah piring Berisi nasi kuning Satu piring yang berikan pada Sita Makan dulu ya Sayang Tadi aku ketindihan Aku melihat perempuan berambut panjang Yang berada di atas tubuhku Dia menyeringai Aku takut sayang Sudah tidak usah difikirkan lagi Mungkin itu karena kamu kecapean aja sayang Makanya sampai begitu Sita terdiam Lalu kemudian ia mengaguk Sita tersenyum menatap suaminya Kemudian keduanya makan bersama Sambil sesekali bersenda gurau Hari ini kamu mau aku masakin apa Tanya Sita Sop ayam boleh Sama perkedilnya sayang Uangnya aku taruh di tas ya Barengkali kamu mau beli peralatan-peralatan dapur Nanti diojekin saja Dan diangkut sendiri ya Ujar Andi Sita tersenyum sambil mengaguk Lalu Sita salim pada suaminya Dilanjut dengan Andi yang mencium kening istrinya Sita melambaikan tangan Ketika motor yang dikendarai suaminya itu Mulai meninggalkan halaman rumah Sita tersenyum Kehidupan rumah tangga yang seperti inilah Yang Sita impi-impikan Ia lalu masuk ke dalam rumah Untuk mandi dan bersiap pergi ke pasar Karena kebetulan rumah itu Letaknya cukup jauh dengan pasar Sita berjalan kaki menuju pasar Dan singkatnya Setelah membeli beberapa macam barang yang dia butuhkan Sita pun mulai bingung Mencari tukang ojek Yang bisa dimintai tolong Untuk mengantarkan barang-barangnya ke rumah Untungnya Di tengah kebingungan itu Ada sepasang suami istri parubaya Yang menghampiri Sita Lalu menawarkan bantuan Kebetulan Ibu-ibu itu ke pasar bersama suaminya Dan suaminya juga bersedia Membantu mengantarkan barang-barang milik Sita ke rumah Dan kebetulannya lagi Pasangan parubaya tersebut Rupanya adalah tetangga Sita di rumahnya yang baru saat ini Rumah pasangan itu berjarak tiga rumah dari rumahnya Sita Ya terbilang masih cukup dekat Dan sesampainya di rumah Sita Si bapak langsung menurunkan barang-barang milik Sita Lalu meletakkannya di teras depan rumah Ketika Sita mengajaknya masuk Si bapak itu langsung menolak Padahal Sita hanya berniat untuk membuatkan minuman Sebagai tanda ucapan terima kasih Setelah si bapak pergi Sita lantas memasukkan semua barang yang tadi dibelinya di pasar ke dalam rumah Dan saat semuanya sudah tersusun rapi Sita pun lalu masuk ke dalam kamar untuk beristirahat Jendela kamar ia buka Agar sirkulasi udara tetap terjaga Sita merubahkan tubuhnya di atas kasur Dan tanpa terasa Rasa kantuk mulai menyerang Akan tetapi Saat sedang enak-enaknya tidur Sita terbangun karena suara anak-anak kecil di luar rumah Terdengar sangat menggagu Saat itu Sita berpikir Kalau mungkin saja anak-anak tersebut Merupakan anak dari tetangga-tetangganya Jadi ia urungkan niat untuk menegur keributan itu Sita kemudian beranjak ke dapur Ia berniat untuk menghangatkan makanan Yang tadi dibelinya di pasar untuk makan siang Namun saat pintu kamar terbuka Sita langsung kaget Kala ia melihat bekas telapak kaki berlumpur di lantai rumahnya Dan ternyata pintu rumahnya pun sudah terbuka lebar Di situ Sita yakin Kalau bekas telapak kaki itu Merupakan ulah dari anak-anak yang tadi bermain Lalu masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam Dengan perasaan kesal Sita lalu membersihkan bekas kaki berlumpur itu Dan tidak lupa Ia juga mengunci pintu rumah Agar anak-anak tadi tidak bisa lagi masuk ke dalam rumahnya Di sore harinya Sita duduk di teras rumahnya Sambil menunggu kedatangan sang suami Namun hingga azan maghrib berkumandang Suaminya tak kunjung datang Sita menunggu dengan cemas sambil memegang handphone miliknya Tidak biasa-biasanya Andi pulang telat Tanpa mengabari Sita terlebih dulu Ada apa ini? Fikir Sita Dan sekitar pukul 11 malam Barulah Andi sampai di rumah Wajahnya sayu Dan terlihat seperti habis menangis Kedua orangtuaku datang ke kantor Dan mereka membuat keributan di sana Aku dipasung Dan ditarik paksa keluar Mereka juga memaksa memberikan aku air dari botol kemasan Yang sudah didoakan Cerita Andi Tapi kamu gak apa-apa kan? Tanya Sita Aku baik-baik saja Tapi aku yakin Air itu bukanlah air doa Aku dengar-dengar dari pamanku Orangtuaku sudah mendatangi dukun Sita terdiam Ia tak bisa berkata apa-apa Apapun yang terjadi Tolong jangan pernah berubah ya Satu hal yang perlu kamu tahu Aku sangat menyayangi kamu Ucap Andi Sita mengangguk Ia tersenyum pada Andi Sudah Sekarang kamu bersihkan badan dulu ya Biar aku siapkan makanan Kita makan sama-sama ya Ucap Sita mencoba bersikap biasa-biasa saja Walau dalam hatinya Ia takut Dengan apa yang akan terjadi nantinya Setelah makan Mereka pun langsung beranjak tidur Entah pukul berapa saat itu Sita terbangun Karena kaget Setelah mendengar Suaminya tertawa Sampai meringkik Seperti kuda Kamu kenapa sayang? Tanya Sita pada Andi Yang sedang berdiri Menghadap didi Namun Bukannya menjawab pertanyaan dari Sita Andi justru tertawa Terbahak-bahak Kamu kenapa sih yang? Apaan sih? Tanya Sita lagi Kali ini Sita beranjak dari tempat tidur Untuk menghampiri suaminya Yang masih tertawa itu Namun Belum sempat tangan Sita Menyentuh suaminya Tiba-tiba saja Andi terjatuh Ia tak sadarkan diri Sayang Sayang Panggil Sita panik Dan beberapa saat kemudian Andi tersadar Ia terlihat kaget Kalah melihat Sita Yang menangis Di sampingnya Kamu Kamu kenapa sayang? Tanya Andi Harusnya aku yang bertanya Kamu tadi itu kenapa? Andi terdiam Ia sama sekali Tidak mengingat Apa yang terjadi Tadi Tadi aku tidur kan? Terus Kenapa kamu nangis? Dan kenapa aku sekarang Ada di lantai? Sita membanta Kalau Andi tadi Sedang tidur Karena jelas-jelas Ia mendengar Suaminya itu Tertawa Terbahak-bahak Apa mungkin tadi kamu kesurupan? Tanya Sita pelan Mana mungkin? Seumur hidup Aku belum pernah kerasukan Terus Kenapa tadi kamu ketawa Seperti kuda? Kesokan harinya Seperti biasa Setelah Andi Berangkat kerja Sita pun pergi Berbelanja ke pasar Dan kejadian semalam pun Terlupakan Begitu saja Setelah sampai rumah Sita mulai Mengerjakan pekerjaan rumah Seperti menyapu Mengepel Dan mencuci pakaian Tapi Baru saja Ia mengambil Alat pel Di kamar mandi Tiba-tiba saja Terdengar Suara anak kecil Yang sedang Berlari-larian Di ruangan tengah Suaranya nyari Dan terdengar Riu Hingga ke belakang Ya ampun Anak siapa sih itu? Ucap Sita Seraya bergegas Keluar dari kamar mandi Saat berada Di ruangan tengah Terlihat Ada dua anak kecil Kisaran usia Lima dan delapan tahun Satu Anak laki-laki Berusia lima tahunan Dan satunya lagi Anak perempuan Berusia sekitar Delapan tahunan Kalian sedang apa? Tanya Sita lembut Kakak Aku boleh gak main disini? Tanya anak yang paling kecil Boleh Memangnya kalian dari mana? Rumah kami dekat sini kok Oh iya Tapi Apa kalian gak dicariin sama mama? Tanya Sita lagi Kedua anak itu menggeleng Akhirnya Sita pun membiarkan anak-anak itu Bermain di dalam rumahnya Sita menduga Kedua anak tersebut Merupakan anak Dari tetangga dekat rumahnya itu Dan tak kenapa Sita pun merasa senang Dengan keberadaan kedua anak itu Terlebih lagi Keduanya sangat lucu Dan juga sopan kepada Sita Eh Kalian mau permen? Tanya Sita seraya memberikan Stopless permen susu Yang ia beli di pasar tadi Tak seperti anak-anak kecil yang sering Sita temui Kedua anak itu justru mengambil permen Dan secukupnya saja Kakak-kakak Di dalam perut kakak itu Ada dede bayinya ya Tanya anak yang paling kecil Iya Kalian suka bayi? Kami suka Tapi ada yang tidak suka bayi kak Dia suka marah-marah Dan dia juga pernah kesini Ujar anak yang paling kecil Namun oleh anak yang paling besar Ia langsung disuruh diam Dan Sita pun tidak ingin membahas lebih lanjut Tentang si dia Yang tidak suka bayi tersebut Sita berpikir Mungkin saja yang dimaksud anak itu Adalah salah satu kerabat mereka Yang tidak Sita kenali Kedua anak itu menemani Sita Hingga menjelang maghrib Dan Sita pun cukup terhibur Dengan kehadiran keduanya Eh Kalian berani gak pulang sendiri? Tanya Sita saat kedua anak itu Berpamitan untuk pulang Berani kak Rumah kami dekat sekali kok kak Di belakang Jawab anak yang paling besar Sita pun mengangguk Eh Besok main kesini lagi ya Ujar Sita Seraya melambaikan tangan Pada kedua anak itu Dan tidak lama setelahnya Andi pun pulang Setelah makan malam Mereka berdua mengobrol terlebih dulu Dan Sita kemudian menceritakan Tentang kedua anak tadi Andi Yang mendengar cerita Istrinya itu pun ikut senap Bagus dong Kalau mereka sering-sering kesini Supaya kamu ada temannya Ya Walaupun cuma anak-anak Ujar Andi Sambil tersenyum Malam semakin larut Namun Entah kenapa Sita belum juga merasa mengantuk Sementara suaminya sudah Tertidur lelap Di sebelahnya Tiba-tiba saja Sita ingin buang air kecil Dan seperti malam-malam sebelumnya Ia pun keluar dari dalam kamar Untuk menuju ke kamar mandi Tidak ada yang aneh Namun Ketika Sita tidak keluar Dari dalam kamar mandi Sita melihat Ada seorang perempuan Mengenakan gaun terusan Berwarna biru muda Tengah berdiri di depan meja kompor Dengan posisi Membelakangi Sita Akhirnya Karena takut Sita pun memutuskan Untuk tetap berada Di dalam kamar mandi Sambil terus mengamati Gerak kerik perempuan itu Cukup lama Perempuan tersebut Berdiri di depan kompor Entah apa yang sedang Ia lakukan di situ Dengan penuh pertimbangan Sita lantas mengunci Pintu kamar mandi Kemudian Ia langsung Berteriak-teriak Memanggil suaminya Sambil berteriak Memanggil suaminya Sita Berusaha menahan Pintu kamar mandi Takut-takut Kalau perempuan tadi Membuka paksa pintunya Tidak lama kemudian Andi pun datang Sayang Sayang Kamu kenapa Kamu kenapa sayang Panggil Andi panik Setelah mendengar Suara Andi Barulah Sita membuka Pintu kamar mandi Ia langsung melihat Ke arah meja kompor Untuk memastikan Perempuan tadi sudah pergi Pasti dia masih di dalam rumah Bisik Sita Siapa? Dia siapa? Perempuan itu Dia tadi berdiri di depan kompor kita Pasti dia mau mencuri Tabungas kita Ujar Sita Meskipun bingung Dan sedikit tidak percaya Karena nyatanya Setelah dicek Pintu rumah Maupun jendela Masih dalam keadaan terkunci Dari dalam Tapi Andi Tetap memeriksa Seluruh ruangan Demi untuk memastikan Kalau tidak ada orang lain Yang masuk ke dalam rumah Dan seperti yang sudah Andi duga Semua ruangan yang berada Di dalam ruangan itu kosong Tidak ada siapa-siapa Selain mereka di dalam rumah tersebut Tapi Meskipun kenyataannya Tidak ada siapa-siapa Sita tetap ngotot Dengan apa yang ia lihat sebelumnya Akhirnya oleh Andi Sita pun diajak kembali tidur Dan malam itu pun berlalu Sita menjalani rutinitas pagi Seperti biasa Dan setelah ia pulang Dari pasar Untuk membeli ikan dan sayur Anak-anak yang kemarin pun Kembali datang bermain Ke rumahnya Kali ini Sita langsung mempersilahkan mereka Untuk masuk Dan ia juga mengeluarkan mainan Yang sebelumnya sudah dibeli di pasar Untuk kedua anak itu bermain Pak kata mamaku Puan itu jahat Ujar anak yang paling kecil Yang bernama Erik Tidak boleh begitu Nanti dia dengar Ujar anak yang paling besar Yang bernama Ida Seketika Erik menutup mulutnya Kalian ini sebenarnya ngomongin siapa sih? Dia Dia itu siapa? Tanya Sita Kedua anak itu saling bertatapan Lalu kemudian Mereka Menggelek Pak kata tanya mama Kami aja ya Kami takut ngejelasinya Ujar Indah Memangnya mama kalian dimana? Tanya Sita Nanti aku panggilkan ya kak Ujar Indah lagi Seraya beranjak dari tempat duduknya Belum sempat Sita melarang Indah Sudah pergi lebih dulu Dari ruangan itu Dan sekitar 10 menit Kemudian Indah Datang bersama dengan seorang wanita Berusia 40 tahunan Wanita itu terlihat anggun dan sangat cantik Kulitnya sangat putih Terkesan pucat Maaf ya deh Kalau anak-anak saya sering bermain kemari Maaf Kalau kehadiran mereka merepotkan kamu Ucap si wanita memulai obrolan Enggak Enggak kok Mereka ini baik Pinter dan Sopan-sopan sekali anaknya Saya juga seneng banget Mereka main kemari Karena kan jadinya saya gak kesepian Si wanita itu tersenyum Ia lalu memperkenalkan diri Dengan nama Melati Melati ini Merupakan ibu dari kedua anak tersebut Begini deh Sebenarnya saya juga tidak enak Untuk menceritakannya Tapi berhubung adik Sudah sangat baik Dan mau menerima kedatangan Anak-anak saya Jadi saya akan menceritakan Dulu Dulu sekali Sebelum tempat ini ramai Seperti sekarang ini Rumah ini sudah ada Dan berdiri di tanah ini Rumah ini dulunya dihuni Oleh seorang janda Dengan tiga orang anak Kehidupan mereka awalnya Baik-baik saja Meskipun tinggal jauh dari warga Hingga pada suatu hari Kejadian tragis menimpa mereka Saat itu malam hari Jalanan disini sangat sepi Kala itu Dan mungkin tempat yang sepi itu Menjadi kesempatan Untuk orang-orang jahat tersebut Melakukan aksinya Hingga menyebabkan terjadinya Perampokan Dan pembantaian di rumah ini Mereka sebuah dibunuh Dengan sangat tragis Padahal Anak pertama dalam keluarga itu Sedang mengandung Dan mereka Ditemukan Sudah dalam keadaan Membusuk Oleh mantan suami Dari wanita itu Yang kebetulan ingin Menjemput anak Bungsu mereka Dan setelah kejadian tersebut Rumah ini kosong Kemudian rumah ini Diperbaiki Lalu dijual kembali Oleh mantan suaminya Rumah ini Sebenarnya sudah berpuluh kali Berpindah-pindah Ke pemilikan Tapi Pemilik yang terakhir ini Tidak seperti pemilik-pemilik Sebelumnya Alih-alih menjualnya Dia tetap Mempertahankan rumah ini Lalu menyewakan pada orang lain Tapi ada satu hal Yang tidak diberitahukan Pada kalian Yaitu Sejak kejadian Pembantaian dulu Rumah ini menjadi angker Bahkan rumor mengatakan Kalau di dalam rumah ini Ada sosok hantu Yang sangat jahat Sosok ini Kerap kali mengganggu Ibu hamil Dan membuat mereka Kehilangan bayinya Sosok itu Diakini Sebagai anak pertama Dari keluarga Yang dibantai di rumah ini Jadi sebaiknya Adik berhati-hati Kalau sudah pernah melihatnya Itu pertanda Dia sudah menargetkan Adik sebagai korbannya Cerita wanita itu Sita tak bisa Menyembunyikan Rasa kagetnya Saat ia mendengar cerita Dari wanita tersebut Sudah ya dek Saya masih ada pekerjaan di rumah Saya pamit pulang dulu Ujar wanita itu Seraya berajak Dari duduknya Sita Yang masih banyak pertanyaan Tentang rumah itu pun Dibuat harus mengurungkan Pertanyaannya Karena kurang sopan juga Rasanya Ia menahan wanita itu Untuk pulang Pada akhirnya Hari itu Sita terus memikirkan Cerita tersebut Hingga suaminya pulang Dan di saat Sita menceritakan Semua yang sudah Ia dengar Dari si wanita tadi Pada Andi Andi hanya menanggapinya Sambil bercanda Namun Meskipun suaminya Tidak percaya Sita tetap meyakinkan Bahkan Malam itu Ia sampai Tidak berani lagi Untuk pergi ke kamar mandi Seorang diri Setelah Andi Berangkat kerja Sita pun pergi ke pasar Sekaligus mencari rumah Erik dan juga Indah Ia ingin bertanya Banyak hal Tentang rumah itu Dan dia juga ingin Menceritakan Pengalaman horornya Semenjak ia tinggal Di rumah tersebut Pada ibu Daerik dan Indah Namun Setelah ia mencari-cari Sita tidak bisa Menumbuhkan rumah Tempat tinggal Erik dan Sita Eh Sedang apa kamu disini Tanya seorang ibu-ibu Yang pernah membantu Sita Waktu pertama kali Ia pergi ke pasar Ibu Ini bu Saya mencari rumah Anak-anak Yang sering main Ke tempat saya Kata mereka Mereka tinggal di belakang sini Tapi kok Saya cari-cari Tidak ada ibu Ibu itu terlihat Mengarutkan alisnya Di belakang sini Tidak ada anak-anak kecil Ini rumah Bedakan khusus Laki-laki Bu Jangan semua Nah Di belakang sana lagi Itu kuburan Dan disana juga Tidak ada rumah Memangnya Nama anak-anak itu Siapa Satu laki-laki Usianya mungkin Lima tahunan Namanya Erik Satunya lagi Perempuan Kira-kira usianya Delapan tahunan Bu Apa mungkin Saya dibohongi Sama mereka Tapi kemarin Ibunya juga sempat Datang kok Ke rumah saya Dia juga bilang Kalau mereka tinggal di belakang Si ibu Lagi-lagi Mengerutkan alisnya Erik Indah Setau saya Di sekitaran sini Tidak ada anak-anak Dengan nama dan ciri Seperti yang kamu sebutkan itu Di belakang-belakang mana ya Saya sering lewat sini Kalau nyekar malam Dan setau saya Memang tidak ada anak-anak Di sini Sita ikut bingung Tapi kemudian Ia langsung teringat Dengan cerita kelam Tentang rumah yang ia tempati Yang kemarin diceritakan Oleh ibu Dari Erik Dan Indah Tanpa basa-basi lagi Sita pun lalu Menanyakan tentang Kebenaran cerita itu Pada si ibu tersebut Awalnya Si ibu tampak kaget Dengan apa yang diceritakan Oleh Sita Tidak banyak yang tahu Tentang cerita itu Terlebih lagi Orang-orang yang tinggal Di sekitaran tempat ini Kebanyakan adalah Orang-orang pendatang Tapi cerita itu Benar adanya Empat orang korban Pembantaian itu Satu wanita cantik Berusia awal 40an Satu anak perempuan Usia 17 tahunan Kalau tidak salah Dia memang sedang hamil Akibat pergaulan bebas Lalu satu anak perempuan Kecil Usianya 8 atau 9 tahun Dan satunya lagi Anak laki-laki Kalau tidak salah Usianya 5 sampai 6 tahun Tapi nama-nama mereka Saya juga tidak tahu Karena Kejadian itu sudah lama sekali Dan mereka semua Katanya menjadi hantu Dek Jantung Sita berdetak Jangan-jangan Yang datang kemarin itu Ujar Sita Sambil beratap si ibu Iya Saya juga berpikiran Seperti itu Kalau saya jadi kamu Saya akan langsung Minta pindah Apalagi sudah Diperingatkan Seperti itu Bu Saya takut sekali Pulang ke rumah itu Bu Saya takut anak-anak itu Akan datang lagi Ujar Sita dengan Raut wajah ketakutan Bagaimana ya Saya juga jujur Saya tidak berani Ke rumahmu Gimana Kalau kamu Ke rumah saya saja ya Tanpa ragu Sita langsung Mengangguk dengan cepat Untuk menerima tawaran si ibu Dan akhirnya Pada hari itu Seharian Sita berada Di rumah si ibu Mereka berdua mengobrol Sampai sore hari Dan ketika Andi pulang Sita langsung Memanggilnya Untuk datang ke rumah si ibu Andi juga terlihat lega Saat ia melihat Sita Berada di rumah Tetangga mereka itu Sebelum Sita dan si ibu Bercerita Andi Sudut terlebih dulu Bercerita tentang Apa yang ia bahas Bersama salah satu Teman kerjanya Yang kebetulan Faham dengan Hal-hal gaib Dan temannya itu Menyarankan Agar Andi Dan Sita Pindah dari rumah tersebut Karena Sepertinya Jin Yang menjelma Sebagai korban Pembantaian itu Sudah tidak bisa Diusir lagi Terutama Sosok perempuan Yang pernah Sita Lihat berdiri Di depan Meja kompor Katanya Sosok tersebut Energi negatifnya Sangatlah kuat Dan sulit Untuk diusir Ya Mau tidak mau Mereka harus mengalah Dan secepat Pindah dari rumah tersebut Agar tidak terjadi Hal-hal buruk Pada keduanya Di kemudian hari Jadi Menurut teman Andi Sosok yang menyerupai Wanita usia Empat puluh tahunan Dan dua anak kecil Itu tidaklah jahat Kehadiran anak-anak kecil itu Justru demi Untuk melindungi Sita Dari gangguan Sosok perempuan Bergaun biru muda Yang berniat jahat Pada Sita Selesai Wow Luar biasa Kisah dari Om Ras Dan Om Ras ini selalu ini ya Seringkali Menulisnya nih Bikin apa ya Bikin baper nih Kayak Di awal kisah ini Bagaimana Sita Yang menghadapi Orang tua Andi Yang mana mertuanya Tapi Pasti teman-teman gini Masa iya sih Ada mertua jahat Kayak gitu Atau Masa ada sih Menantu yang kayak begitu Percaya deh Di dalam hidup ini Banyak Benar-benar Apapun bisa ada Dan Di pada kisah ini Yang merupakan Based on true story Seperti itulah Tapi yang saya lihat disini Mungkin ini adalah Sindrom ya Bagaimana orang tua Belum Seperti belum siap Untuk melepas Anaknya menikah Dan berumah tangga Dan bagaimana ini terjadi Kepada orang tuanya Andi ya Kayak Itu mungkin Banyak yang terjadi Seperti itu Jadi kayak gak rela Biasanya muncul Rasa cemburu tuh Karena Bagi para pasangan muda Seperti Andi dan Sita ini Bagaimana Andi yang tadinya Setiap gajian Selalu kasih orang tuanya Tapi sekarang Selalu diwakili oleh istrinya Dan memang harus seperti itu Kalau sudah menikah ya Gak bisa lagi Nengasih ke orang tua Jadi harus ke istrinya Dan Kita doakan Semoga Andi dan orang tuanya Segera membaik hubungannya Mungkin memang Di awal-awal aja ya Karena Hampir semua teman-teman Pasti ngerasain hal Yang seperti itu ya Dan kalau kita masuk ke dalam Sesi horornya Bagaimana Akhirnya Andi dan Sita Pindah ke rumah Dan ternyata rumah itu Memiliki masa kelam Dan untungnya Alhamdulillahnya ya Sita bisa dilindungi Oleh Orang-orang sekitaran Maupun mahluk-mahluk Yang lain Yang ada di sekitarannya Ternyata seperti Anak kecil yang bernama Erik dan Indah ini Ternyata melindungi ya Ngasih tahu Jangan tinggal disini Kak Itu ada satu orang Yang gak suka Ada satu mahluk Yang gak suka Apa namanya Sama anak bayi Jadi Memang juga gini ya Wanita yang sedang hamil Terutama kalau hamil muda Itu kan Wangi ya Wangi Jadi disukai banyak Maruk-alus Bahkan ya Saya sendiri pernah mengalami Seperti itu Jadi memang Disini Kalau orang-orang dulu tuh Biasanya Diberikan Apa ya Kayak Pengaman lah ya Mungkin kalau Kalau di daerah Jawa Kayak Bang Le Peniti Dan lain-lain Seperti itu ya Jadi memang itu Dan bagaimana ternyata Erik dan Indah ini Adalah bukan manusia Tapi Makhluk yang Dan ternyata ini ya Dia satu keluarga itu Jadi Erik Indah dan ibunya Itu datang buat Ngasih tahu Sama Sita Bahwa ada satu mahluk Yang gak suka Yang mana mahluk itu Sebenarnya kakaknya sendiri Yang Yang dulu Apa namanya Hamil muda Jadi Apa namanya Meninggal dalam keadaan hamil Jadi disini ada Ada empat Ada empat mahluk Yang mana ternyata itu Satu keluarga Tapi yang tiga nih Baik nih Yang ngasih tahu Yang satu lagi itu Wanita yang ditemui Sita Di malam hari Di depan kompor Itu dia yang pengen ngambil Jadi Alhamdulillah Akhirah Adi dan Sita Bisa terselamatkan Dari Barah Bahaya Dan buat Om Ras Sungguh luar biasa Kisahnya Ditunggu lagi Kisah-kisah selanjutnya Om Ras ya Dari Tanah Kelimantan Selalu menarik Untuk disimak Dan semoga Ibur teman-teman semua Para pecinta penikmat Horor misteri Lebih khusus lagi Kepada para subscriber Dari channel Ilo Extreme Dan mari kita ambil Hikmah yang baik-baiknya Saja dari kisah barusan Dan dibuang Yang buruk-buruknya Buat teman-teman Yang punya komentar lain Atau pendapat lain Bisa menuliskan Di dalam kolom komentar Ataupun hanya sekedar Saling menyapa Silahkan Insya Allah Kami akan menjawab Satu persatu Buat yang suka dengan videonya Bisa di klik Tombol like Jangan tombol jempolnya Buat yang belum subscribe Sekali lagi yuk Diklik tombol subscribe Jangan lupa lonceng notifikasinya Dinyalakan Agar teman-teman Selalu mendapatkan Notifikasi Dari konten-konten Yang akan kami upload Di setiap harinya Untuk channel Ilo Extreme Kami upload setiap hari Teman-teman ya Setiap jam 7 malam Waktu Indonesia Bagian Barat Oh iya Buat teman-teman Mungkin yang punya Kisah horror misteri ya Yang apabila mungkin Berkenaan dibawakan Di channel kami Silahkan Bisa mengirimkannya Ke nomor telepon Yang ada di bawah sini Dan Bebas Dalam bentuk tulisan boleh Dalam bentuk rekaman Suara boleh Senyamannya teman-teman Aja pokoknya Dan buat teman-teman Yang sudah mengirimkan Kisah Kami ucapkan terima kasih Dan di akhir kata Saya Ilo mengucapkan Permohonan maaf Apabila mungkin Dalam pembawaan Kisahnya barusan Ada kata-kata saya yang salah Ataupun Ada kata-kata saya yang Kurang berkenan Saya mohon dibukakan Itu maaf yang seluas-luasnya Dan Sampai berjumpa lagi Di konten-konten Kami selanjutnya Yang pasti tidak kalah ngerinya Yang pasti tidak kalah seramnya Masih bersama saya Ilo Di channel Ilo Extreme Salam sehat Sukses selalu Untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih